selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seribu kali perbesaran di sebelahnya ekoli yang dilihat dengan mikroskop cahaya yang lebih kurang seratus kali perbesaran ini salah satu contoh makhluk hidup mikroskopis yang hidup dimana-mana seperti yang kita jelaskan tadi ada di dalam tanah, di dalam air sisa-sisa makhluk hidup dalam tubuh, bahkan di dalam si butir debu sekalipun sebelum kita lanjut kita bahas dulu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron ada beberapa bagian penting pada mikroskop cahaya yang pertama adalah lensa okuler, itu adalah lensa yang dekat dengan mata kemudian lensa objektif, ada beberapa perbesaran di sana, ada perbesaran 5 10, 40 100 dan ada beberapa versi lennya sesuai dengan kebutuhan kita selanjutnya tabung, itu adalah penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif selanjutnya selanjutnya diafragma, itu adalah pengatur cahaya selanjutnya ada cermin, disitu ada cermin datar dan cermin cekung yang bertujuan untuk memfokuskan cahaya selanjutnya ada sekrup pengarah kasar ini bertujuan untuk mencari objek yang akan dilihat kemudian sekrup pengarah halus itu adalah untuk memperjelas objek yang telah ditemukan selanjutnya pegangan ini supaya aman untuk dibawa penjepit dan ada kaki itu beberapa bagian yang penting yang perlu kita ketahui selanjutnya miskroskop elektron ini miskroskop yang super canggih yang ada pada saat ini yang ada pada labur-labor miskroskop ini langsung terhubung dengan komputer yang perbesarannya lebih dari seribu kali perbesaran sejarah singkat pengklasifikasian makhluk hidup pada awalnya makhluk hidup itu hanya dibedakan menjadi dua kingdom saja yaitu kingdom tumbuhan pelantai dan kingdom animalia setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diketahuilah bahwa ada makhluk hidup yang prokaryotik atau makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti dan eukaryotik yang memiliki membran inti maka Robert H. Whittaker menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom menjadi sistem 5 kingdom yang terdiri atas kingdom monera protista fungi pelantai dan animalia yang pertama kita lihat dulu kingdom monera memiliki ciri-ciri merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler yang kedua tidak memiliki membran inti atau prokaryotik selanjutnya umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri anggota kingdom monera adalah bakteri dan ganggang biru di bawah ini ada contoh bakteri bakteri mikrobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC yang dilihat dengan mikroskop cahaya dan bakteri yang sama dilihat dengan mikroskop elektron disebelahnya ada beberapa contoh ganggang biru bagian dari monera bakteri ada yang menguntungkan dan yang merugikan contoh bakteri yang menguntungkan ada esterichia coli ini adalah bakteri yang menguntungkan yang hidup dalam usus manusia yang membantu proses pembusukan atau fermentasi makanan di dalam usus tubuh manusia sehingga mudah diserap oleh usus yang kedua ada lactobacillus cesae ini adalah bakteri yang berfaat dalam pembuatan keju kemudian bakteri yang merugikan contohnya adalah salmonella tiposa adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tifus yang kedua fibrio cholerae adalah bakteri yang penyebab penyakit penyakit cholera itu beberapa contoh bakteri yang menguntungkan dan yang merugikan selanjutnya kingdom protista memiliki ciri-ciri memiliki membran inti atau eukaryotik bersel tunggal uniseluler dan banyak sel atau multiseluler ada yang mirip hewan krutozoa dan ada yang mirip tumbuhan atau alga dan mirip jamur yang perlu kita bawa garis bawahi adalah perbedaan antara monera dan protista itu ada pada ciri 1 dan 2 kalau pada monera dia tidak memiliki membran inti atau prokaryotik sedangkan protista memiliki membran inti atau eukaryotik kemudian yang kedua umumnya kingdom monera itu hanya bersel 1 atau uniseluler sedangkan kingdom protista ada yang berinti 1 atau uniseluler dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler di bawah ini ada contoh mikroorganisme atau kingdom protista yang berukuran kecil yang mirip dengan hewan atau protozoa itu adalah amuba iuglena dan parmesium kemudian ada yang mirip alga atau yang mirip tumbuhan contohnya alga kresik merah hijau dan coklat yang ketiga kingdom fungi anggota kingdom fungi adalah berbagai macam jenis jamur jadi semua jenis jamur itu termasuk kingdom fungi ciri-cirinya memiliki membran inti yang kedua dinding sel terbuat dari zat kitin atau zat kayu yang ketiga tidak memiliki kroloplas atau zat hijau daun atau krolophil sehingga tidak dapat berfotosintesis kroloplas ini adalah kantong krolophil selanjutnya ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler artinya ada yang memiliki banyak sel ada yang satu sel saja seciri selanjutnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hiva kumpulan hiva disebut dengan miselium dan tubuh jamur disebut dengan talus selanjutnya hidup sebagai saprofit atau parasit pada inangnya sesiri yang terakhir berkembang biak dengan spora jamur dibagi menjadi enam film yaitu mikotina zigotina oomikotina ascomikotina basidiomikotina dan diotero mikotina itu contoh gambar dari pembagian jamur film tadi mikotina ascomikotina oomikotina basidiomikotina zikobitut mikotina dan diotero mikotina yang keempat kingdom pelantai kingdom pelantai hanya sebagian kecil saja kita bahas disini lebih jelasnya nanti kita bahas pada pertemuan atau part yang keduanya berdasarkan morfologi atau susunan tubuh tubuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok besar yaitu tubuhan tidak berpembuluh atau talopita yang menyeliputi lumut atau bahasa latin adalah bryopita yang kedua tumbuhan berpembuluh atau traksiopita yang meliputi paku-pakuan atau bahasa latin pedriotopita dan tumbuhan biji bahasa latin spermatopita ini adalah peta konsep kingdom pelantai terbagi atas tiga kelompok besar tadi ada bryopita atau lumut yang terdiri atas lemut hati lemut daun dan lemut tan yang kedua pedriotopita atau tanaman paku-pakuan ada paku purba parku kawat paku ekor kuda dan paku sejati selanjutnya pembagian dari kingdom pelantai itu yang ketiga spermatopita atau tumbuhan berbiji spermatopita ini dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu gymnos permae dan angios permae karena terlalu banyak materinya kita sambung ya pada pertemuan ketiga yang akan membahas khusus kingdom pelantai dan kingdom animalia jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sultan Edu channel kreatif inspiratif dan inovatif sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh